Jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis guys Halo teman-teman AB Sport, jumpa lagi dengan kami Kali ini, kita akan update siapa saja pemain yang akan membela tim nasional volley Indonesia Yang akan berjuang di SEA Games Vietnam Usai berjuang pada Proliga 2022 Pemain volley Indonesia sebentar lagi akan berjuang di SEA Games Lavani dan Bandung BJB Tandamata keluar sebagai pemenang di kompetisi tertinggi tingkat nasional Proliga 2022 ini SEA Games tahun ini dijadwalkan akan berlangsung pada 12-23 Mei 2022 di Hanoi, Vietnam Pesta olahraga Asia Tenggara edisi ke-31 ini akan menjadi pertandingan yang ditunggu-tunggu oleh pecinta olahraga tanah air Pada cabang olahraga volley, Indonesia akan mengirimkan squad volley putra terbaiknya dengan menurunkan pemain-pemain yang hebat Namun, hal tersebut tidak dibarengi dengan pemain volley putri Kemungkinan besar volley putri tidak diberangkatkan pada ajang SEA Games Vietnam nanti Oke, langsung saja mari kita simak siapa saja pemain yang akan membela tim nasional Indonesia pada ajang SEA Games Vietnam 2022 Nama pertama yang dipanggil masuk tim nasi yaitu Dio Zulfi Kri berposisi sebagai seter Asal tim dari Lavani, usia saat ini 25 tahun Kemudian ada nama Malizi, berposisi sebagai middle blocker, asal tim dari Lavani Saat ini Malizi berusia 27 tahun Selanjutnya Farhan Halim juga dipercaya membela tim nasi, berposisi sebagai outside hitter, asal klub dari Jakarta, Pertamina Pertameks dan saat ini berusia 21 tahun Kemudian ada nama Dimasaputra, berposisi sebagai opposite, asal klub Jakarta, Beni 46 dan usia saat ini 25 tahun Selanjutnya, Irpan, libero dari Lavani yang berusia 24 tahun, juga akan memperkuat tim nasional Indonesia Selanjutnya, Davanoval juga memperkuat tim nasi, berposisi sebagai middle blocker dari tim Lavani, berusia 23 tahun Kemudian, Donny Harionol yang dinobatkan sebagai MVV Proliga, juga dipastikan akan memperkuat tim nasional untuk SEA Games Vietnam Fahri Septian juga akan memperkuat tim nasional, berkat penampilan apiknya membela Sukun Badak pada Proliga 2022 Kemudian, tambahan libero lagi dari tim Samator, yaitu Farah Zaraka, yang saat ini berusia 22 tahun Nama Hernanda Zulfi, juga dipercaya membela tim nasional Indonesia, berposisi sebagai middle blocker, berusia 25 tahun Kemudian, Irfan Nurmulki, bomber Vecinagano ini, sudah tidak diragukan lagi kemampuannya Irfan dipastikan akan memperkuat tim nasional Indonesia pada SEA Games Vietnam Kemudian, nama Yudha Putra, berposisi sebagai middle blocker, asal Kleb Samator, dan saat ini berusia 24 tahun Nama Nihizer Zulfiqar yang menjadi seter terbaik Proliga tahun ini, dipastikan memperkuat tim nasional Voli Indonesia Panggilan nama yang terakhir, yaitu Randy Tamamilang, berposisi sebagai outside hitter asal Samator Randy bermain sangat apik saat membela Samator pada Proliga 2022 Oke, itulah nama-nama yang dipanggil untuk memperkuat tim nasional Voli Indonesia untuk ajang SEA Games Vietnam Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya Salam olahraga Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!